Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Kepada warga Muhammadiyah di Amerika, di Indonesia Dan juga pemirsa kajian Islam Muhammadiyah Setiap Jumat malam Kembali kita akan menghadirkan Ustazah Anggota Majelis Tarjih Muhammadiyah Yaitu Ustazah Laylatis Syarifah LCMA, alumni Universitas Al-Azhar Juga dosen Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Kali ini topik yang akan dibawakan Ustazah Itu merupakan sambungan dari topik sebelumnya Dimana topiknya adalah Al-Quran sebagai sumber hukum Dalam materi ini Ustazah Laylatis Mengambil kitab dari Karya Syekh Abdul Wahab Khalaf Yaitu Kitab Usul Fikih Seperti sebelumnya Juga dijelaskan Bahwa Usul Fikih ini merupakan Ilmu teori hukum Islam Ilmu yang menjelaskan Nalar Atau bagaimana hukum Islam itu lahir Atau dirumuskan Sehingga cukup penting Kenapa kitab ini yang dipakai Kebetulan memang ini Katanya atas saran Ustaz Rafiq Yaitu karena Kitab Usul Fikih Syekh Abdul Wahab ini adalah Semacam kitab wajib Bagi orang-orang yang mempelajari Usul Fikih Beliau melakukan penyerhanaan Sehingga mudah dipahami Seperti itu Syekh Abdul Wahab Khalaf itu Sendiri beliau adalah orang Mesir Lahir 1888 Kemudian meninggal 1956 Beliau adalah lulusan Universitas Al-Azhar Beliau juga dewan pakar Arabic Language Academy Beliau juga hakim Beliau juga pengajar Dan beliau juga penghafal Al-Quran Nah dari Bahasan Yang pertama Tentang Usul Fikih dari Kitab Syekh Abdul Wahab Khalaf ini Ustazah Lailatis itu Membahas Ada 4 tema yang diangkat Di kitab Ilmu Usul Fikih ini Pertama Khoasuhu Yaitu kekhususan Daripada Al-Quran Atau keistimewaan Atau keistimewaan Kemudian Kedua adalah Hujiyatuhu Yaitu kehujahan Atau argumen-argumen Al-Quran Al-Quran Kemudian ketiga Anwawu Ah Kami Ah Kamihi Macam-macam hukumnya Kemudian keempat Dolalatu Ayatihi Imma Qodiyah Wa imma Zoniah Petunjuk dari ayat-ayat tersebut Baik yang Baik yang Qodiyah Maupun yang Zoni Nah Yang sudah Dibahas Di pertemuan Pertama itu Dua pertama Begitu ya Ustazah Yaitu yang Kehususannya Dimana Kehususannya itu Bahwa Didefinisikan Bahwa Al-Quran itu Lafaznya Berbahasa Arab Kemudian Ya dimana Walaupun misalnya Sekedar membaca Biarpun masih Salah-salah Termasuk ibadah Berbeda Di sini Perbedaannya Dengan Membaca hadis Kemudian Juga Al-Quran itu Terjaga Dari perubahannya Kemudian Sebagai bukti Dari Allah Dan mencegah Makna lain Dari penjelasan Di atas juga Didedakan Jadi Kalau Al-Quran itu Makna dan Lafaznya Memang dari Allah Sementara Ada juga Makna dan Lafaz yang Bukan dari Allah Maknanya dari Allah Tapi lafaz Bukan dari Allah Seperti hadis Kudsi Nah ini Tidak termasuk Al-Quran Kemudian Tafsir Dengan Lafaz Arab Mirip dengan Al-Quran Tapi Maknanya pun Persis Tapi tidak Dianggap Sebagai Al-Quran Kemudian Terjemahan surat Dengan bahasa asing Tidak dianggap Sebagai Quran Kemudian Walaupun Penulisnya Atau perantaranya Dianggap Terpercaya Dan kualifikasinya Sangat tinggi Bermakna 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 buat Orang Tetap Tidak termasuk Kedalam Al-Quran Nah Kemudian Dari segi Kehujahannya Itu Bahwa Al-Quran Bukti Bahwa Al-Quran Hujah bagi manusia Dan hukum-hukumnya Menjadi aturan manusia Wajib diikuti Dan disampaikan Dengan cara Yang Bukti bahwa Al-Quran Dari Allah Menjadi Mujijat Itu Atau Melemahkan Manusia Untuk Mendatangkan Atau Membuat Yang Sama Melemahkan Itu Atau Rukun Izazul Quran Itu Yaitu Jika ada Tantangan Atau Ajakan Atau Tuntutan Kedua Ada yang Mendorong Untuk Tantangan Terjadi Ketiga Tidak Ada yang Menghalangi Untuk Melawan Tantangan Tersebut Kemudian Ya Untuk Selanjutnya Mungkin kita Bisa Masuk Aja Ke Yang Ketiga Dan Keempat Saya Serahkan Kepada Ustazah Lailatis Ya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alladzi Hadana Li Hadha Wa Ma Kunna Linah Tadi Lawla An Hadana Allah Asyhadu An La Ilaha Ilallah Wa Asyhadu Anna Muhammad Abduh Rasuluh Rabbi Shrah Liyas Sadri Way Yassir Liyamri Wah Luruk Datam Milisan Yab Tahu Kau Li Allah Mas Sali Ada Muhammad Wala hanya dari sekarang juga boleh dituliskan di chat dulu, nanti kita sampaikan ketika pembahasan yang ketiga ya ini akan disampaikan. Oke, ini saya share, kita lanjut. Nah, kemarin masih tentang Ijazul Quran. Dan ini lebih detail lagi yang seperti saya sampaikan sebelumnya sekilas. Jadi sekarang Abdul Wahab Holab menulis tentang Wujuhu Ijazul Quran. Sisi-sisi mana saja yang membuat Al-Quran itu melemahkan atau yang menjadi mu'jizat Al-Quran. Nah, jadi dia memulai dengan kata-kata Kenapa mereka itu lemah dan apa sisi-sisi yang membuat mereka lemah. Jadi, kalimatnya itu diulangi lagi oleh Abdul Wahab Holab. Lalu beliau menyatakan, ittafakat kalimatul ulama ala annal Quran lam yu'jizinnas an'ayyatu bimislihi min nahiyatin wahidatin mu'ayyanah. Ulama sepakat bahwa Quran itu tidak hanya melemahkan manusia untuk mendatangkan sepertinya dari satu sisi saja. Nah, jadi tidak hanya satu sisi saja. Tadi kan kalau yang diatas kan satu sisi yang dijelaskan ya. Bahwa manusia tidak ada yang sama sekali bisa mencontoh untuk membuat seperti Al-Quran. Bahkan satu suratnya saja itu tidak bisa dicontoh oleh manusia. Kemudian, ditambahkan lagi. Ulama menyatakan tidak hanya satu sisi itu. Tapi, Tetapi sesungguhnya Al-Quran itu melemahkan manusia dari berbagai sisi lafaznya, maknanya, secara wahyunya. Kemudian, oh ini bukan wahyu, tapi ruhiyah spiritnya, tasa nadat, dan semua sisi itu saling mendukung. Wata jamaat bersatu, fa'ajazatin nas, sehingga melemahkan manusia an'yu'ariduhu untuk melawannya. Wata faqats kalimatuhum aidon, ala annal'ukul lam tausil hatta'l'an ila idraki nawahil i'jaz kunliha. Jadi, bahkan mereka ulama sepakat juga, sampai sekarang tidak ada yang sampai mengetahui seluruh sisi-sisi kelemahan itu. Jadi, pelan-pelan juga ulama itu mengenalnya, oh ternyata kita tidak tahu ini, ternyata kita tidak tahu ini. Jadi, tidak secara otomatis kita juga bisa mengetahui seluruh mu'jizat Al-Quran yang membuat manusia lemah untuk menandinginya. hasruha fi wujuhin muta'adidat. Jadi, seluruhnya itu sebenarnya ada beberapa sisi. Wa annahu kulla ma zada tadabbur fi ayatil Qur'an wa kashful bahthil ilmi an asraril kawni wa sunanihi wa adhara karussinin ajaib al kainatil hayyah wa ghairil hayyah tajallats nawahin min nawahi i'jazihi wa qamal burhanu ala annahu min'indillah. Nah, jadi katanya, wa annahu kulla ma zada tadabbur setiap bertambah tadabbur, mentadabbur dalam ayat Al-Quran, lalu bertambah pula hasil penelitian ilmiah yang membuka tentang rahasia-rahasia alam dan sunnah-sunnah alam dan sepanjang zaman juga sudah menampat sepanjang waktu, jadi maksudnya sepanjang waktu di sini bukan berarti waktu yang menampakkan. Ya, ini istilah balagohnya berarti waktu berlalu itu menunjukkan bahwa ternyata banyak sekali keajaiban di kainat hayyah di alam biotik maupun abiotik gitu ya. Kan kita banyak ternyata menemukan sekarang penemuan-penemuan ilmiah banyak gitu ya. Yang itu biotik maupun abiotik. Nah, dengan penampakan keajaiban tersebut maka nampak pula lah hal-hal yang merupakan mu'jizat Al-Quran dan itu menjadi bukti bahwa Al-Quran itu di sisi Allah. Jadi, makin maju zaman kan makin nampak pengetahuan-pengetahuan baru, teori-teori baru yang mana ternyata itu ada dalam Al-Quran. Jadi, nanti di bawah ada contoh-contohnya yang itu semakin memperkuat bahwa Al-Quran itu betul-betul dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ulama' saja tidak bisa menunjukkan semua sisi mu'jizat Al-Quran. Jadi, saking mu'jizatnya Al-Quran itu begitu besar gitu ya. Jadi, hanya yang bisa ditunjukkan yang mereka ketahui sekarang. Nanti ke depan bisa jadi bertambah lagi, bertambah lagi. Karena memang akal manusia itu tidak sebesar luasnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini. Wahada zikru ba'di ma wassalat ilaihi l'ukul min nawahil i'jaz. Ini adalah sebagian dari yang bisa dicapai oleh akal manusia pada sisi-sisi mu'jizat Al-Quran. Awaluha, yang pertama, yang pertama, konsistensi pada ibaratnya. Jadi, perasa-perasanya itu konsisten. Maknanya juga konsisten. Hukum-hukumnya juga konsisten. Teori-teori yang ada di dalam Al-Quran juga konsisten. Penjelasannya, Al-Quran itu terdiri dari enam ribu ayat. Dan Al-Quran itu menyampaikan apa yang ingin disampaikan olehnya dengan kata-kata yang bermacam-macam bentuknya, uslub. Jadi, perasanya juga macam-macam bentuknya. Waturuk muta'adidah dengan cara yang bermacam-macam pula. Waturuk maudu'at muta'adidah menyampaikan tema-tema dengan bermacam-macam i'tiqadiyah, baik itu i'tiqadiyah, wakulukiyah, baik itu akhlak, watashiraiyah, ataupun syariat. Wa karara nazariyat kathira Al-Quran juga sudah menetapkan beberapa teori yang banyak. Khauniyah, yang itu ilmiah, alam, wajitimaiyah, sosial, wawijidaniyah, ataupun yang berhubungan dengan olah rasa. Jadi, itu yang disampaikan dalam Al-Quran. Walatajidu fi'ibaratihi ikhtilafan bayina ba'diha wa ba'din. Tapi, kita tidak mendapati dalam kalimat-kalimat, lafaz-lafaz atau frase dalam Al-Quran itu perbedaan antara yang satu dengan yang lainnya. palai sa'uslubu ha'dihil ayah balikan, wa'uslubu'l-ukhra' wa'ira balik. Jadi, tidak terjadi uslub itu tata bahasa. Tatanan bahasa yang satu ayat ini balik, yang satunya tidak balik. Nah, balik itu istilah dalam tata bahasa Arab. Jadi, terbagi dua. Kalimat dalam bahasa Arab itu bisa dianggap falsif, bisa dianggap balik. Tapi, kalau falsif belum tentu balik. Jadi, kalau balik pasti falsif. Falsif artinya apa? Falsif itu artinya huruf dan kata yang digunakan sesuai sebagai fungsinya SPOK lah ya kalau bahasa Indonesia. Ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan, itu lengkap dan bisa dipahami. Itu namanya uslub falsif atau tata bahasa yang falsif, yang betul. Itu aja ya kalau kita terjemahkan. Kalau balik dalam bahasa Arab itu adalah uslub tata bahasa yang betul sesuai tatanannya plus sesuai sesuai dengan keadaan orang yang diajak bicara. Karena kan kita bicara kepada presiden tentu berbeda kepada bapak ibu kita dan juga berbeda kepada petani misalnya atau guru atau dosen kan beda. itu namanya balik. Nah, bahasa Arab itu terbagi dua seperti itu. Modelnya ada orang yang falsif tapi tidak balik. Berarti dia mau status orang yang diajak bicara siapa saja dia tetap sama model bicaranya. Tapi ada orang yang balik itu pasti falsif. Berarti dia tata bahasanya sudah bagus lalu dia bisa menyesuaikan keadaan yang diajak bicara. payat Al-Quran itu semuanya balik. Balir gitu ya. Jadi, balik itu artinya tadi sesuai dengan yang diajak bicara. Maka, tidak ada uslub dalam satu ayat Al-Quran itu yang satu balik, yang satu enggak balik. Atau dan juga tidak ada modelnya lafaz dalam Al-Quran itu satu fasih, satu enggak fasih. Semua yang dipakai adalah yang labzu fasih. Jadi, yang bahasanya betul sesuai yang dipahami oleh Arab tentu ya. Karena Al-Quran lahir di Arab. Dan kalau kita perhatikan, kita tidak akan menemukan frasa yang lebih tinggi balaghahnya daripada ibarat dalam Al-Quran. Setiap kalimat dalam Al-Quran itu semuanya balik. Kenapa? Karena sesuai dengan keadaan orang yang diajak bicara atau sesuai dengan konteks saat itu bagaimana turun ayat. Jadi, artinya sesuai dengan konteks keadaan saat ayat tersebut diturunkan. Dan setiap lafaz dalam Al-Quran itu ditempatkan di tempat yang seharusnya dia berada. Sampai di sini semoga bisa paham. nanti kalau ada pertanyaan bisa yang menyampaikan ke saya. Jadi, intinya kalau di atas itu adalah salah satu keistimewaan mu'jizat Al-Quran adalah dia sangat konsisten. Tidak ada yang satu levelnya lebih tinggi daripada ayat yang lain. Satu level semua ayat-ayatnya falsahahnya maupun balaghahnya. Dilanjutkan lagi kamu juga tidak mendapati makna dari ayat Al-Quran itu bertentangan dengan makna ayat yang lainnya. Atau hukum dalam Al-Quran itu bertentangan dengan hukum lainnya. Atau ada satu prinsip umum dalam Al-Quran yang meruntuhkan prinsip umum lainnya. Dalam ayat lain juga dalam Al-Quran. Tidak. Jadi semuanya tidak ada yang bertentangan tetapi bahkan saling mendukung. Atau ada tujuan dari suatu kalimat tidak sesuai dengan tujuan yang lain. Tidak ada. Jadi semuanya saling menyepakati. Sebagaimana tidak ada perbedaan dalam lafaz dan ibaratnya maka tidak tidak juga ada perbedaan antara makna-maknanya dan hukum-hukumnya yang ada dalam Al-Quran. Walabayna mabadi'ihi wanadhariyatihi tidak juga diantara prinsip dasar atau asas gitu ya di dalam Al-Quran dan teori-teorinya. Jadi teorinya sama dasar teorinya itu tidak ada perbedaan. walaukan sadiran min indi gairillahi afradan au jama'atin ma saliman min ikhtilafi ba'di ibaratihi wa ba'din. Seandainya Al-Quran itu berasal dari selain Allah subhanahu wa ta'ala baik itu person maupun kelompok tim gitu ya yang membuat Al-Quran itu seandainya ada satu orang atau teamwork gitu membuat sama-sama Al-Quran pasti tidak akan selamat dari pertentangan antara kalimat satunya dengan kalimat yang lainnya dalam Al-Quran atau perbedaan antara makna yang satu dengan makna lainnya di dalam Al-Quran kenapa karena akal manusia walaupun begitu matang dan sangat sempurna akal manusia itu tidak mungkin bagi dia an-yukawin untuk menciptakan sitata ala ayah enam ribu ayat dalam 23 tahun tidak bertentangan satu ayat darinya dengan yang lain dengan tingkat yang sama dan tidak bertentangan satu ayat dengan ayat yang lainnya pada hal-hal yang dikandungnya atau pada hal-hal yang terkandung di dalamnya wa'ila wa'ila hadhal wajhi min wujuh al-ijaz arshad allahu subhanahu wa ta'ala bi'kawlihi fi surat an-nisa afala yatadab baruna al-quran walau kana min indi gair illah la wajadu fi khistilafan kathira untuk masih yang pertama yang pertama dan buktinya bahwa Allah sendiri juga mengatakan seandainya mereka memikirkan Al-Quran itu maka jika betul-betul bukan dari Allah pasti di dalamnya banyak terdapat pertentangan kemudian ditambahkan lagi oleh ada pun yang sering ditemukan dari perbedaan dalam uslub dalam tata bahasa antara beberapa ayat dengan sebagiannya atau beberapa ayat dengan yang lain dalam tingkat balagohnya maka sebenarnya bukanlah karena berbeda model ayat atau tata bahasanya dalam tingkatan balagohnya tetapi sebenarnya perbedaannya adalah karena berbeda tema jadi dalam ayat Al-Quran itu kan seakan-akan ada yang kayak lebay gitu bukan lebay kayak puitis gitu kata-katanya memanggil nurani memanggil jiwa itu dalam bahasa Arab itu kalau orang yang Arab paham jadi ada kata-kata yang menyentuh sekali gitu tetapi ada kata-kata yang langsung nah itu kan berarti seakan-akan oh ini ini nih balagohnya beda nih ada yang kayak mendayu-dayu penuh perasaan ngomongnya dalam Al-Quran itu ayatnya bunyinya tapi kok ada yang tegas dan langsung gitu seakan-akan berarti balagohnya nah sebenarnya kata Abdul Wahab Halab itu perbedaannya bukan pada balagohnya uslub dalam Al-Quran itu tetapi perbedaannya karena beda tema jadi kalau beda tema Allah itu menggunakan beda model perkataan contoh kalau temanya itu tentang pendistribusian atau penjelasan jumlah iddah orang yang perempuan yang diceraikan iddah tulmutallakah itu iddah perempuan yang dicerai atau bagian ahli waris dari warisan atau bagaimana pembagian sedekah dan lain-lainnya dari hukum-hukum yang tadi perlu penjelasan jumlahnya maka ini tidak perlu untuk menggunakan tata bahasa yang konteks yang cara bicaranya itu penuh mendayu-dayu gitu ya atau penuh menggugah perasaan kan gak perlu pakai kata-kata yang manis atau apa istilahnya kita yang kayak puitis jadi tidak perlu pakai itu jadi langsung langsung berapa jumlahnya yang sesuai kalau untuk penjelasan pembagian-pembagian seperti ini adalah lafaz-lafaz yang detail yang jelas terbatas jadi tidak perlu lafaz-lafaz yang menggugah kalau temanya menganggap bodoh orang yang menyembah berhala misalnya jadi menganggap bodoh itu menunjukkan kebodohan menyembah selain Allah atau bayanan lifayadani tufan atau menceritakan tentang ketika ada terjadi taufan atau banjir atau istidlalan ala kudratillah atau untuk menunjukkan betapa Allah itu berkuasa atau mengingatkan betapa besar ni'mat Allah atas hambanya atau untuk membuat manusia takut dengan pedihnya hari kiamat maka untuk yang seperti ini tentu membutuhkan tata bahasa yang menggugah yang membuat hati-hati manusia itu tergerak jadi itu bedanya jadi bukan karena beda pada balagoh tapi beda tema yang dipakai maka menggunakan lafaz yang terbatas yang tadi untuk aturan-aturan iddah yang untuk pembagian waris dan sebagainya yang itu berupa angka-angka maka itu tidak bisa menyesuaikan siapa yang diajak bicara sama semua karena dia membutuhkan penjelasan angka-angka maka tidak membutuhkan lagi uslub tata bahasa yang balik misalnya yang harus ada sastranya karena balagoh itu disesuaikan dengan keadaan atau konteks saat terjadi pembicaraan setiap tempat ada pembicaraan tersendiri jadi gitu ketika dalam Al-Quran itu kok kayaknya yang satu lembut yang satu kok tegas langsung aja menjelaskan angka-angka itu hubungannya bukan pada balagoh atau sastranya yang satu lebih tinggi yang satunya lebih rendah enggak itu sama-sama pasaha sama-sama balagoh tapi memang beda tema nah itu penekanan dari Abdul Wahab tentang bahwa Al-Quran itu sangat konsisten tingkat balagohnya sastranya hukumnya tidak bertentangan satu sama lain nah kalau dilihat kayak ada kalimat yang sastranya berbeda itu ternyata bukan karena balagohnya yang berbeda tetapi karena beda tema yang disampaikan kembali ke atas ini jadi ada pun yang ditemui dari penampakan yang ditangkap oleh mata jadi kita manusia menganggapnya seakan-akan berbeda antara ayat satu dengan ayat yang lainnya maka para ahli mufasir menjelaskan bahwa sebenarnya itu tidak ada pertentangan kecuali bagi orang yang tidak betul-betul menganalisa nah jadi ada memang ayat-ayat Quran itu yang nampaknya bertentangan tetapi sebenarnya itu kalau kita analisis dengan betul sebenarnya itu tidak bertentangan jadi kalau diteliti betul dipahami betul dianalisa ternyata sebenarnya tidak ada pertentangan contohnya salah satu contohnya firman Allah yang berbunyi apapun yang menimpamu dari kebaikan itu berasal dari Allah sedangkan yang menimpa kepadamu dari keburukan itu berasal dari dirimu sendiri nah jadi kan seakan-akan secara zahir ayat ini bilang kalau bagus itu dari Allah kalau buruk itu kamu sendiri yang bikin lalu ada ayat yang lain yang berbunyi ma'akawlihi subhanahu kul kulun min'indillah katakanlah semua berasal dari Allah nah ini kan kalau di tafsirnya dipelajari sebenarnya dua ayat ini kan tidak bertentangan yang satu itu takdir gitu ya dari Allah subhanahu wa ta'ala yang satu menunjukkan usaha bahwa kita itu mau baik mau buruk gitu ya tergantung memang usaha kita sendiri tetapi sebenarnya semua itu nanti kembali lagi sudah menjadi ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala dan sebenarnya yang kita pandang baik dan kita pandang buruk itu hanya di mata kita sebagai hamba di mata Allah semuanya yang terjadi pada hambanya itu adalah baik nah itu jadi sebenarnya kan kalau disatukan berarti ternyata setelah dianalisa itu semua tidak bertentangan atau contoh lainnya di firman Allah yang ini kan seakan-akan disuruh kalau kami ingin menghancurkan suatu desa maka kami akan memerintahkan kepada orang-orang yang senang poya-poya di desa tersebut sehingga mereka berbuat kefastikan sehingga mereka berhak mendapat azab lalu kami hancurkanlah desa itu jadi seakan-akan desa yang rusak itu karena Allah suruh orang-orang yang ada di dalamnya untuk membuat kerusakan sehingga mereka berhak untuk mendapat azab lalu Allah kasih azab jadi seakan-akan berarti Allah menyuruh untuk berbuat keburukan nah padahal ada banyak ayat-ayat lain yang menunjukkan bahwa Allah tidak menyuruh kepada az-su' wal-fasha berbuat keji dan bungkar nah ini nanti kalau di tafsir juga dijelaskan lagi jadi itu ada bentuk disitu balagwahnya jadi seakan-akan Allah memerintahkan tapi bukan memerintahkan disini maksudnya tetapi maksudnya Allah tetapkan orang-orang yang memang sudah lebih dulu fasik itu jadi mendapat kejelekan akibat perbuatan mereka jadi bukan berarti Allah memerintahkan untuk berbuat buruk Allah itu sudah ngasih tahu yang namanya baik harus dikerjakan yang buruk ditinggalkan tetapi mereka itu malah melarang melawan perintah Allah subhanahu wa ta'ala petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala sehingga mereka berhak untuk mendapat azab nah itu فَقُلُمَا ظَهَرَهُ أَتَّعَرُدْ مِنْ آيَةِ الْقُرْآنِ فَهُوَا بَعْدَ الْبَحْثِ مُتَّفَقْ مُتَّسِقْ jadi semua yang nampak berbeda dari ayat-ayat Al-Quran atau nampak bertentangan dari ayat-ayat Al-Quran فَهُوَا بَعْدَ الْبَحْثِ maka setelah diteliti مُتَّفَقْ mereka itu saling menyetujui atau sepakat atau tidak ada pertentangan mutasik bahkan konsisten لَقْتِلَا فَفِهِ tidak ada perbedaan di dalamnya وَلَوْكَنَ مِنْ عِنْ دِغَيْرِ اللَّهِ لَوَا جَدُوْ فِيْسِ تِلَا فَنْ كَثِرَا seandainya itu bukan dari Allah maka tentu manusia akan mendapati banyak pertentangan di dalam Al-Quran itu yang pertama jadi konsistensinya sama sekali tidak ada perbedaan dan kalau nampak ada perbedaan itu sebenarnya hanya kurang diteliti saja oleh manusia kalau diteliti lebih dalam itu sebenarnya tidak berbeda atau tidak bertentangan yang pertama kemudian وَثَنِهَ مُعْجِزَتْ atau sisi ijaz yang kedua إِنْتِبَاقُ آيَاتِهِ عَلَا مَا يَكْشِفُهُ الْعِلْمُ مِنْ نَظَرِيَةٍ عِلْمِيَةٍ ayat-ayat Al-Quran itu sesuai dengan apa yang telah ditemukan oleh keilmuan dari teori-teori ilmiah jadi teori-teori science yang baru itu banyak yang sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran 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 itu Allah turunkan atas Rasulnya untuk menjadi hujah argumen bagi Rasul dan menjadi dustur menjadi undang-undang atau aturan bagi manusia Laisa min maqasidihil asliyah an yuqarrira an yuqarrira nazariyat ilmiah pi khalqis sama wa tiwal ardi wa khalqil insani wa harakatil kawakib wa gairiha minal kainat dan bukan tujuan utamanya adalah untuk menetapkan teori-teori ilmiah dalam penciptaan langit dan bumi dan penciptaan manusia dan gerakan kawakib kawakib itu bintang-bintang wa gairiha minal kainat dan selain itu dari ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala jadi Al-Quran itu menjadi hujah bagi Rasul menjadi aturan bagi manusia walaupun di dalamnya nanti ada teori-teori ilmiah yang sesuai itu bukan itu tujuan Al-Quran jadi Al-Quran itu tidak bertujuan untuk mensupport teori-teori ilmiah atau menetapkan teori-teori ilmiah terutama tentang penciptaan manusia penciptaan langit dan bumi dan orbit apa bintang-bintang yang lainnya walakinahu fi maqamil istidlali ala wujudillahi wa wahdaniyatihi watadukirin nas bi ala'ihi wa ni'amihi tetapi yang ada dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang penciptaan langit dan bumi dan sebagainya itu sebenarnya tujuannya adalah sebagai istidlah sebagai petunjuk bahwa Allah itu ada wujudillah bahwa Allah itu wujud wa wahdaniyatihi dan bahwa Allah itu esah dan mengingatkan tadkirin nas mengingatkan manusia bi ala'ihi dengan ni'mat-ni'matnya wa ni'amihi jadi ala ni'mat itu sama ya anugrah dan ni'mat jadi ini fungsinya yang Allah jelaskan dalam Al-Quran tentang keajaiban alam itu fungsinya adalah untuk mengingatkan kita betapa besar ni'mat dan anugrah Allah subhanahu wa ta'ala wanahu hadha minal agrat ja'a bi-ayatin tufhamu minha sunanun kawniyah wanawamis tabi'iyah kashyafal ilmu al-hadis bi kulli aslin barahinaha wadalla'ala'ala'an al-ayat allatillafatat ilaiha min'indillah li'annannas makana lahum biha min'in jadi salah satu dari tujuan ini adalah banyak ayat-ayat yang kemudian bisa dipahami setelah ditemukan sunan kawniyah itu aturan alam nawamis hukum-hukum tabi'iyah hukum-hukum alam yang ditemukan oleh ilmu baru setiap masa itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu mu'jizatnya besar di sisi Allah jadi ketika ditemukan keilmuan baru atau teori-teori baru dalam ilmu-ilmu modern maka itu menunjukkan tujuannya adalah setadi di atas bahwa itu menunjukkan keberadaan Allah dan keesaan Allah dan mengingatkan kepada manusia akan ni'mat Allah dan anugerah Allah yang besar dan banyak sekali ayat-ayat yang ternyata setelah ditemukan apa keilmuan tersebut baru orang menoleh ke ayatnya gitu ya nah karena kenapa karena memang Allah manusia itu kan ilmunya sangat sedikit li'an nanas maka nalahum biha min alim jadi manusia itu gak tahu awalnya padahal di Al-Quran ada gitu nah ketika ditemukan teorinya baru oh iya di Al-Quran dibilang nah gitu jadi ya begitulah kita manusia ya maka semua yang semua keilmuan yang berhasil dicapai oleh manusia itu sebenarnya merupakan petunjuk keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala maka setiap ada teori ilmiah baru dan kemudian ternyata itu ada di dalam Al-Quran maka itu menjadi bukti yang baru bahwa Al-Quran itu dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala wa ila hadhal wadhi min nujuhi al-i'jaz arshadallahu subhanahu biqawlihi fi surati fursilat kul ara'aytum inkana min indillah summa kafartum bihi man adallu mimman huwa fi shiqaqin ba'id sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahumul haq awalam yakfi birabbika annahu ala kulishayin syahid jadi sebenarnya Al-Quran sendiri juga sudah menyampaikan bahwa salah satu dan bukti bahwa Al-Quran itu betul-betul berasal dari Allah adalah bahwa Allah nanti akan menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah pada langit dan bumi nah ayat ini menunjukkan seperti itu jadi sebenarnya Al-Quran itu bukan bertujuan untuk mensupport atau menguatkan teori-teori ilmiah yang ada tapi justru ilmiah yang ditemukan dan itu ternyata ada dalam Al-Quran itu menunjukkan bukti semakin kuat bahwa Al-Quran itu berasal dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala nah diantara tanda-tanda apa diantara bukti bahwa Allah itu memberikan tanda-tanda kekuasaannya dengan yang kita lihat dari alam yaitu dalam surat An-Namal kamu melihat gunung-gunung kata Allah dan kamu menduga gunung-gunung itu berdiri tegak tidak gerak kita kan lihat gunung-gunungnya tegak sebenarnya gunung-gunung itu berjalan seperti berjalannya awan dari teori kan ternyata memang bumi itu tidak tetap tetapi berputar nah itu meyakinkan kita oh itu ada dalam Al-Quran ternyata teori itu nah itu bukan untuk menguatkan teori tersebut tetapi itu untuk meyakinkan bahwa betul-betul Al-Quran itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala kemudian juga ada lagi dalil Al-Quran yang menyatakan kami mengirimkan angin-angin itu untuk menjadikan pembuahan jadi maksudnya menjadikan pembuahan itu untuk mengawinkan kan dalam teori biasa kita di biologi yang seingat saya itu dari angin nanti kan terjadi pembuahan kan di bunga-bunga itu sehingga muncul bunga-bunga yang baru gitu ya nah itu kan berarti Al-Quran ternyata menunjukkan itu tapi kan umat lalu tidak memahami itu kita yang di hidup di masa modern yang memahami itu nah itu juga merupakan bukti bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala ditambah lagi firman Allah yang satu apakah mereka orang-orang yang kafir itu tidak tahu gitu ya tidak melihat bahwa sesungguhnya langit dan bumi itu awalnya bersatu lalu kami pisahkan keduanya ini ya itu ya yang awalnya langit dan bumi itu kan jadi satu lalu terjadi Big Bang itu ya pemahaman saya itu lalu terpisah menjadi sendiri-sendiri dan kata Allah kami jadikan dari air itu mahluk hidup nah berarti kan teori yang ada bahwa semua awalnya muncul dari air itu kan berarti betul gitu nah dan itu sebenarnya tapi Al-Quran tidak untuk membetulkan itu tetapi Al-Quran itu untuk menunjukkan bahwa oh subhanallah betul berarti dari Allah karena bahkan sesuatu yang akan datang sangat jauh itu ya teori-teori yang itu ditemukan ratusan tahun setelahnya itu ternyata sudah ada dalam Al-Quran atau firman Allah yang paling terkenal ini ya Allah mengalirkan dua aliran dua aliran laut yang bertemu maka diantara keduanya itu ada pembatas jadi kalau kita lihat aliran laut itu ada air sungai ada air laut itu kalau bertemukan ada pembatasnya kemudian juga yang paling lengkap tentu yang tentang penciptaan manusia walakad khalaknal insana min sulalatin mintin summa ja'alnahu nutfah fi qararim makin summa khalaknal nutfah alaqah fakhalaknal alaqamudgah fakhalaknal mudgah izaman fakasawnal izama lahma summa ansyaknahu khalqan akhir fatabarakallahu ahsanul khalikin jadi Allah berfirman kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah lalu kami jadikan ia air mani di rahim yang kokoh lalu kami jadikan air mani tersebut menjadi segumpal darah lalu dari segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang lalu tulang-tulang itu kami selimuti dengan daging jadi maksudnya kami apa kami tutupi dengan daging lalu kami jadikanlah makhluk yang baru betapa maha suci Allah yang maha terbaik dalam menciptakan jadi sang apa ya sang pencipta yang utama nah itu jadi ini contoh-contoh ayat yang itu sesuai dengan teori-teori baru yang ditemukan nah kemudian disini Abdul Wahab Khulab memberikan ini lagi wabangdul bahisin la yartadun al-ittijah ila tafsiri ayatil quran bima yukarriruhu al-ilmu min nazariyat wanawamis kata Abdul Wahab Khulab beberapa researcher atau atau apa ya scholar gitu mereka tidak senang dengan cara seperti ini dengan menafsirkan ayat al-quran kemudian ditafsirkan dengan apa-apa yang telah ditemukan oleh teori-teori dan hukum alam yang baru mereka tidak senang seperti ini argumentasi mereka bahwa ayat al-quran itu dia punya petunjuk yang tetap tidak bisa berubah sedangkan sedangkan teori-teori keilmuan kadang-kadang berubah dan berganti dan kadang-kadang penelitian yang baru itu menetapkan bahwa penelitian yang lama itu salah jadi Abdul Wahab Khulab itu menceritakan ada sebagian ilmuwan yang tidak setuju terutama mungkin mufasir ya menafsirkan ayat al-quran dengan penemuan-penemuan dalam keilmuan itu mereka tidak setuju karena apa bagi mereka al-quran itu petunjuknya tetap tidak berubah sedangkan namanya teori keilmuan kan kadang berubah jika ada penemuan yang baru kan berarti penemuan yang lama salah lalu Abdul Wahab menjawab aku tidak setuju dengan pendapat ini kata beliau saya tidak melihatnya seperti ini karena sesungguhnya karena sesungguhnya menafsirkan ayat quran dengan apa-apa yang ditemukan oleh keilmuan dari proses-proses alam teori-teori hukum alam itu hanya berupa pemahaman tentang satu ayat dari salah satu sisi yaitu sisi keilmuan walaysa ma'na hadha annal ayah latufham illa bihadhal wajji minal wujud dan bukan dimaknai bahwa memahami ayat itu hanya dengan cara ini jadi tidak memahami ayat dengan keilmuan itu hanya salah satu dari cara memahami ayat ada banyak cara lain dalam memahami ayat itu kata beliau fa'idha zahara khata'un nazariyah zahara khata'u fahmil ayat ala zalikal wajhi la khata'ul ayah nafsuhan jadi ketika nampak kesalahan atau ketika ditemukan kesalahan terhadap teori yang tadi dianggap menafsirkan satu ayat Quran maka itu yang salah berarti pemahaman terhadap ayat itu terhadap ayat itu bukan salah ayat itu jadi bukan ayatnya yang salah tetapi cara memahaminya dengan keilmuan itu yang salah sebagaimana juga kalau suatu hukum dimaknai dari ayat misalnya dipahami hukum ternyata kok salah dengan nampaknya dengan ada datang dalil baru menyalahkan hukum yang tadi ditetapkan berdasarkan memahami satu ayat maka itu bukan salah ayatnya tetapi itu salah pemahaman terhadap ayatnya jadi berarti yang kedua adalah ke ijazul Quran bahwa ternyata banyak sekali teori keilmuan yang baru yang itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan itu menunjukkan semakin jelas bahwa Al-Quran itu pasti berasal dari yang maha tahu segala-galanya dan itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala itu menunjukkan bahwa Al-Quran bukan pikiran manusia karena manusia hanya hidup pada masa tertentu tidak tidak mungkin dia bisa mengetahui teori-teori yang akan datang nah itu kemudian di Abdul Wahab juga menjelaskan ada beberapa orang yang tidak setuju untuk menaksirkan ayat Al-Quran dengan teori ilmiah yang ditemukan beliau mengatakan itu tidak akan membahayakan ayat Al-Quran itu sendiri karena kalau ternyata teorinya itu salah yang salah bukan ayatnya tetapi pemahaman terhadap ayat tersebut itu yang kedua masih ada tiga masih ada empat kita lanjut saja kecuali ada pertanyaan saya tidak melihat ke chat soalnya jadi hanya melihat teks nah keke ada pertanyaan tidak ada ya di chat saya belum lihat tapi kalau sebentar apakah di apa namanya di sini teman-teman ada yang mau bertanya kalau tidak tulis chat juga boleh langsung tapi pasang reaction apa namanya jempol berarti saya lanjut aja ya ya silahkan tapi ini juga saya kalau bisa jawab saya jawab kalau tidak bisa saya mohon bantuan karena kita belajar bersama ada pertanyaan nih mbak oh iya siap silahkan mas Ridul itu yang pendapat masalah kayak big bang semua saintifik yang ditulis Abdul Wahab Abdul Wahab Kalaf ya Ustaz Pak Sheikh itu dia menulis buku ini tahun berapa ya kayaknya sebelum Maurice Bukel ya ini sekitar 90-an ya ke atas oh baru ya oke oke saya pikir 19-an dia bukannya ini ya oh dia meninggalnya bukan tahun 50-an 1956 maksudnya kan masih 19 gitu 1900 berapa 56 tadi ya meninggalnya ya berarti sebelum Maurice Bukel bikin yang Bible Science Quran itu ya nah itu harus melihat lagi nih apa sejarah penulisannya ya kalau saya jadi dia kayaknya lebih dahulu dari Maurice Bukel sebenarnya oh iya saya jadi tambahan ini juga nih karena saya ini aja baru tahu juga maksudnya tadi bahasannya bahasannya bagus scientific itu dia ahead of Maurice Bukel era gitu oh oke berarti keren ya sebenarnya makanya mungkin Mas Lovic juga mengusulkan ini memang karena di dalamnya itu sangat sesuai dengan tema-tema modern ya dia sudah tahu apa ya kontekstual lah masih kontekstual untuk sekarang kalau buku usul fikir lama kan gak kayak gitu ini kayaknya dia udah antisipasi akan ada orang-orang di apa in the future yang akan apa sih namanya cocokologi gitu ya dengan science dia udah wanti-wanti science itu berubah iya betul iya betul iya saya juga pas pertama baca buku ini subhanallah wah keren gitu jadi usul fikirnya sangat berbeda memang beliau gaya menulisnya karena memang kekinian tadi ya boleh sedikit tambahkan boleh-boleh silahkan Mas Lovic ya jadi sebenarnya tren mendekati Al-Quran secara saintifik itu sudah ada sebelum bahkan sebelum periode Abdul Wahab Kholaf termasuk sudah ada di abad ke-19 abad ke-19 itu berarti 1.800 sekian ya jadi dalam hal ini memang Abdul Wahab Kholaf itu bukan bukan penemu atau bukan orang yang mendahului jarah gitu di abad ke-18 misalnya di India itu kan ada kecenderungan rasionalistik dalam menafsirkan Al-Quran yang ditunjukkan oleh Syed Ahmad Khan yang mendirikan Aligard University gitu nah di di Mesir di akhir di akhir abad 19 juga ada Muhammad Abduh yang wafatnya sebenarnya di abad 20 tahun 1905 gitu jadi kecenderungan untuk menafsirkan Al-Quran secara saintifik itu kan muncul setelah kita berjumpa dengan alam pikir yang baru dengan periode sejarah yang baru yang disebut dengan modernity gitu memang yang perlu jadi topik kita itu justru seperti ini tidak semua pendekatan saintifik itu acceptable gitu kadang ada beberapa yang memang istilahnya takaluf memaksakan teori-teori saintifik gitu jadi bukan Al-Quran itu diletakkan sebagai identitas Al-Quran itu kan sebenarnya kita petunjuk gitu nah cuman kan karena kita ada kecenderungan apologetik ini masih kita kan ketemu dengan dunia barat ketemu dengan perkembangan sains selalu kita ingin menunjukkan bahwa Islam itu juga ilmiah ini buktinya ayat-ayatnya nah kadang-kadang ada yang berlebihan gitu ada yang tidak sesuai dengan logika modern lalu akhirnya di di apa ya di ditakwilkan misalnya dipaksa misalnya penafsiran tentang surat apa namanya yang alfil gitu ya jadi kan ada sayuran ababil burung ababil itu menurut Muhammad Abduh kan wabah gitu kemungkinan baik Muhammad Abduh Syed Ahmad Khan juga menolak mujizat menolak jin karena itu gak bisa diverifikasi dia bukan sesuatu yang bersifat materi gitu nah jadi modernity itu memang membawa dua aspek satu sisi mendorong kita untuk mengkaji Al-Quran secara saintifik tetapi di sisi lain juga ada kecenderungan kita ingin saintifikasi Al-Quran gitu ya supaya sejalan dengan Al-Quran gitu pantesan yang Muhammad Abduh itu kan menafsirkan surga itu kan bukan yang apa yang kayak bangunan di bawahnya ada air itu kan beliau gak bilang gitu tapi katanya happiness gitu ya surga itu hanya suatu situasi gitu jadi tidak ada bangunan-bangunan tertentu yang seperti diceritakan dalam Al-Quran itu kan ya saya pernah baca itu saya pernah baca ini baca tulisannya Yusuf Kordowi di dalam dia kan punya buku judulnya Kaifanata Amal Ma'al-Quran tapi materi yang sama Kaifanata Amal Ma'al-Quran itu artinya bagaimana berinteraksi dengan Al-Quran kemudian dia ulang juga sebagian materinya di buku Fatawa Mu'asiroh terutama ada subjudul tentang Al-I'jaz Al-Qur'ani atau At-Tafsir Al-I'jaz jadi At-Tafsir Al-I'ilmi sorry At-Tafsir Sientifik gitu nah jadi dia ngasih semacam guideline kalau kita ingin mendekati Al-Quran secara Sientifik itu ini apa namanya rambu-rambunya menurut dia jangan gunakan teori-teori Sientifik yang sifatnya masih spekulatif gitu nah yang ini yang beresiko gitu yang kedua tidak semua teori Sientifik itu mardut tidak semua teori Sientifik itu harus ditolak karena ada yang proven yang sudah artinya semua komunitas established artinya community of scientists itu menerima itu soal misalnya bumi berputar soal gunung itu juga punya waljibala autada gunung itu punya root kebawah ya root kebawah itu kan nah hal-hal seperti itu bisa bisa kita elaborasi tapi sebenarnya tujuan utama dari mengembangkan Tapsir Sientifik itu adalah menunjukkan Al-Quran itu sebagai kahlamullah menunjukkan Al-Quran itu sebagai kitab hidayah bukan justru ingin apa namanya mengelaborasi teori satifik itu ini bukan bukan akademik tapi kita ya bacaan menarik dari Yusuf Al-Qurdowi saya kira itu tambahan saya untuk diskusi kita terima kasih Stasya Lailatis terima kasih Mas Rufik terima kasih menarik Mas Rufik izin teh keke silahkan Mas Imam jadi memang kalau di dalam pendekatan Al-Quran dengan saintifik itu kan sepemahaman saya itu ada dua metode yang pertama itu adalah tadi yang kemudian banyak dikritik sebagaimana diungkapkan oleh Mas Rufik sebagai sikap apologetik umat Islam terhadap kegagapan kemajuan ilmu pengetahuan di Barat yang kemudian seolah-olah berkata bahwa apa yang dicapai oleh dunia Barat itu hanya mengkonfirmasi apa yang sudah terdapat di dalam Al-Quran nah ini sikap apologetik ini kemudian akan semakin terkopoh-kopoh ketika kemudian perubahan saintifik begitu cepat misalnya tentang teori-teori atom kemudian apa namanya elemen yang paling kecil seperti apa itu kan terus berkembang bahkan hingga detik ini soal dunia itu datar atau bulat itu di kalangan para apa ahli agama ulama pun ada pihak-pihak yang masih menolak tentang tesis itu misalnya nah kalau kemudian kita mengikuti perdebatan ke arah sana seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Rufik itu sudah banyak dilakukan dikaji oleh banyak ulama dan juga banyak scientific islam nah tetapi yang menarik adalah pendekatan yang kedua yang ini sebenarnya saya pengen explore dan juga pengen mendapatkan pencerahan dari bapak dan ibu yang ada di sini siapa tahu juga pernah mengetahui adakah misalnya seorang muslim scientist yang kemudian dia mengeksplorasi tentang keilmuan tentang dari sebenarnya dia titik berangkatnya itu bukan keilmuan itu sendiri tetapi dari Al-Quran yang kemudian terinspirasi karena yang selama ini yang kita dengarkan seolah-olah kemudian yang sudah ada yang sudah proven oh hanya mengkonfirmasi terhadap Al-Quran jadi Al-Quran itu kemudian levelnya itu dibawah scientific atau jangan-jangan saya nggak tahu relasi antara scientific science dan Al-Quran apakah sebagai sumber pengetahuan itu dalam konteks ada bagian-bagian yang memang irisan itu bisa kita ekwalkan atau tidak karena sebagaimana tadi disampaikan ini kan kita petunjuk saya ingin mendengar adakah misalnya tadi sebagaimana saya sampaikan seorang muslim yang kemudian terinspirasi di dalam Al-Quran yang kemudian mendorong dia untuk kemudian melakukan kegiatan-kegiatan keilmuan baik yang bersifat praktikal maupun secara filosofis kayak gitu saya itu belum banyak membaca soal referensi ini kalau yang pertama tadi yang sebutkan sudah banyak apalagi di dalam buku-buku yang kemarin heboh yang soal yang pengarang dari Turki itu siapa ya Mas Rofik yang soal mendekatan evolusi siapa Harun Yahya Harun Yahya Harun Yahya kan sempat heboh di Indonesia itu sangat menjadi primadona nah menurut saya itu pendekatan apologetik di dalam perspektif jadi tidak banyak membawa perubahan apa namanya secara fundamental justru saya pengen ada yang lebih fundamental yaitu yang kemudian terinspirasi di dalam kaluruan yang kemudian dia menggerakan dia untuk melakukan penemuan-penemuan eksplorasi-ekplorasi sains gitu itu mungkin dari saya terima kasih berarti boleh komentar Mas Imam sedikit berarti kalau yang kedua itu Mas Imam apa totally different than the science yang kita kenal itu kayak semacam approach kalau saya bilangnya suka apa kearifan kearifan itu suka gak dianggap sains karena dia udah apa sih like in practice atau kadang-kadang gak tahu tapi maksudnya dirasakan tapi susah gitu kalau di put on science nah itu kan kayak approach-approach yang beda ya nah saya gak tahu kalau misalnya seperti tadi Mas Imam bilang yang metode keduanya dari misalnya inspired-nya dari Quran itu gimana di dalam dunia saintifik itu yang kadang-kadang kita masih berdebat kenapa sains itu hanya dalam satu approach gitu gak boleh ada approach-approach lain tapi kalau kita juga melihat ini apa namanya para ahli ilmu falak itu itu kan apa namanya sebetulnya kalau sekarang kan ilmu falak ya astronomi gitu kan nah itu banyak mereka juga yang sebetulnya tadinya itu bukan dari astronominya sendiri tapi mereka para ahli di bidang mungkin agama usul fikir kayak gitu yang akhirnya kesana gitu loh kalau ayat-ayat semesta itu membawa pembaruan gak mas Rofiq kayaknya dari ayat gitu ya terus mencoba mencari maknanya kalau tadi pertanyaan yang dilempar Mas Imam itu menarik sekali dan ini mestinya jadi bahan pikiran kita jangka panjang lah kenapa sih sains di dunia Islam itu sekarang seperti tidak berkutik gitu sains itu orang menyebutnya dunia barat gitu nah problemnya problemnya gini Mas Imam hemat saya itu karena cara berfikir kita epistemologi kita itu sudah mengalami split mengalami keterpecahan gitu atau kompartementalisasi jadi mencari orang yang mendekati sains dengan meletakkan Al-Quran sebagai titik tolak itu tidak ada atau sulit kita punya ilmuwan-ilmuwan muslim yang bekerja di dunia barat belum lama kan ada vaksin dari Jerman ditemukan oleh ilmuwan Turki tapi pertanyaannya pertanyaannya sejauh mana Al-Quran atau Islam memberi inspirasi ke dia jangan-jangan penemuan itu lahir dari pandangan dunia yang sekuler juga gitu jadi ya artinya kalau kita ingin pride ya kebanggaan ya sifatnya juga setengah gitu karena itu tidak lahir dari iman gitu nah jadi kita itu berhadapan dengan dua fenomena ini Mas Imam satu sisi ada orang yang melihat fakta yang sudah jadi kemudian ditafsirkan dengan Al-Quran tapi di sisi lain ada orang yang bekerja tanpa sains gitu nah hemat saya itu kita itu perlu berjalan ke arah begini muntolaknya titik tolaknya itu adalah Al-Quran dulu gitu baru kemudian dari Al-Quran melihat sains gitu nah jadi Al-Quran itu betul-betul dijadikan inspirasi dalam apa ya tradisi pramodern itu itu fenomena tadi yang disebut oleh kalau astronom itu kan dia dia tuh seorang yang multi talenta selain ahli balak dia juga ahli Al-Quran misalnya Imam Ar-Razi Fahruddin Ar-Razi dia itu kan seorang doktor seorang filosof seorang teolog dan dia ahli tafsir ahli usul fikih dia ngarang kitab usul fikih judulnya Al-Mahsul kemudian kitab tafsirnya Mahfatihul Ghaib gitu nah orang-orang yang orang-orang yang disebut teh keke tadi itu ahli tapi juga ahli agama itu kan mereka berangkat dari iman teh keke mereka mengkaji alam itu apa karena dalam Al-Quran kan ada perintah perintah sholat kan jadi mereka mengkaji astronomi itu karena ingin mengamat terinspirasi dari ayat-ayat Al-Quran tentang angin tentang bumi tentang matahari kemudian ada perintah puasa juga jadi sekali lagi inspirasinya itu adalah Islam gitu nah hari ini kita sulit itu karena cara berpikir kita apa ya mengalami split ya ini apa namanya topik yang menarik saya kira jadi apa mas ropik apa kita mengkaji mengkaji bagdad dan andalusia sejarahnya ya ya betul mungkin kalau sekarang kalau split itu mungkin terpengaruh dari proses belajar kita sendiri karena proses belajar kita sendiri seperti hanya mungkin saya gitu kan di sekolah umum seperti itu itu tidak mengkait-kaitkan apa yang kita pelajari kembali ke hubungannya di Quran seperti apa gimana tapi kalau misalnya tuh kenapa saya tadi berbicara astronom seperti itu ya karena maksudnya ada ketika matahari apa namanya gerhana matahari yang pertama kali itu majalah tempo itu mengundang dua orang satunya Carlina Loksono dari sisi yang dianggap ilmuwan umum satu lagi dari orang Muhammadiyah ya di Jawa Barat nah dia tuh memang ahli ilmu falak seperti itu nah dia itu kan produk sekolah di Indonesia yang dari pesantren dulunya jadi dia levelnya udah bisa disandingkan dengan seorang yang lulus dari ITB padahal dia tidak mengecap sekolah yang seperti itu gitu karena tapi dia apa namanya punya kemahiran yang bisa disandingkan yang dimana dia dapat itu dari proses belajar di pesantren-pesantren dulu gitu ya itu berarti PR ya kalau teh keke ilmu umum sanding-sanding kembali ke Al-Quran kalau saya tidak seperti Mas Rofiq yang kritis gitu ya analisanya bagus saya ya ngafal senangnya gitu jadi menghafal itu kan hanya pendapat ulama ini A pendapat ulama ini B dan itu yang harus saya apa maksudnya itu yang bidang yang harus dikuasai waktu itu jadi untuk berpikir menganalisa kenapa kok kita gak berangkat dari ayat lalu kemudian membuat konstruksi keilmuan dari ayat tersebut itu keren ya ya semoga nanti dari kajian ini bisa lahir yang diharapkan amin saya lanjut teteh atau gimana silahkan dilanjutkan oke Bismillahirrahmanirrahim wasali suha yang ketiga ikhbaruhu biwaqa'i' la ya'lamuha illa'adlamul huyu' nah Al-Quran memberitahukan kejadian-kejadian peristiwa yang tidak diketahui kecuali Allah yang maham mengetahui yang gaib nah ini kalau yang tadi yang kedua itu masa depan kalau ini yang gaib gitu ya gaib itu bisa masa depan bisa yang sebelumnya dan kita tidak tahu contohnya ini akhbar al-Quran an-wuku'i hawadis fil mustakban la'ilma li'ahadin minan nasibiha qaqulihi ta'ala aliflamim walibatirrum fi annal ard wa humba mimba digalabihim sayaglibun fi bid'i sinin jadi contohnya adalah Al-Quran memberitahu tentang kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang dan waktu itu waktu Al-Quran itu turun tidak ada seseorang pun yang mengetahui itu akan terjadi contohnya Allah memberitahu kepada Rasul bahwa saat ini waktu ayat itu turun kan Romawi itu dikalahkan oleh Persia jadi Romawi dalam Al-Quran dikatakan Romawi itu dikalahkan oleh negeri terdekat tapi mereka setelah kekalahan itu mereka nanti akan mengalahkan dalam beberapa tahun jadi sudah dikasih tahu itu sama Allah Romawi habis runtuh oleh Persia nanti mereka akan membalas dan mereka akan menang dan nyatanya kemudian itu yang terjadi karena kan waktu Romawi itu kalah dan orang musyrik kan menganggap kekalahan Romawi itu adalah contoh kekalahan Islam karena Romawi termasuk Ahlul Kitab sedangkan Persia itu sama seperti orang musyrik makah pada saat itu mereka sama-sama menyembah bukan Ahlul Kitab mereka menyembah berhala sama kemudian waktu itu Persia yang mengalahkan Romawi maka mereka berpikir mereka mengatakan kepada umat Islam tunggu saja kami juga sesama menyembah berhala akan mengalahkan Ahlul Kitab tapi ternyata setelah mereka dikalahkan Romawi itu malah Romawi berhasil juga mengalahkan nah ini kan kabar gembira dari Allah kepada Rasul untuk yang akan terjadi di masa yang akan datang ini juga termasuk yang akan datang Allah beritahu kepada Nabi Muhammad kalian akan memasuki Masjid Al-Haram dalam keadaan aman Wahada dalil juga sudah memberikan petunjuk dalam firmannya tilka min amba'il ghaibin nuhihi ilai ma kunta ta'lamu ha'anta wala qawmuka min qablihada jadi itulah diantara berita-berita ghaib yang kami wahyukan kepadamu kamu tidak tahu begitu pula qawmuh nah itu jadi yang kedua tadi yang ketiga tadi ya bukti bahwa Al-Quran itu dari sisi Allah ada kejadian-kejadian di masa lampau maupun akan datang yang tidak diketahui kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan itu betul-betul terjadi kemudian rabi'uha yang keempat fasahatu alfadihi wabalagatu ibaratihi wakuwatu ta'athirihi nah ini kembali hubungannya dengan lafaznya lafaz Al-Quran itu fasih kemudian perasa-perasa yang digunakan itu balik kemudian dia kuat dalam memberi pengaruh tidak ada dalam Al-Quran itu lafaz yang tidak enak didengar atau tidak sesuai bunyinya nagamnya antara yang sebelum atau sesudah rata-rata kan kita membacanya itu enak kalau enggak kalau enggak non-mim misalnya ya al-fatih aja alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahman ar-rahim non-mim malik yaumidin non lagi iya kan na'budu'a iya kan nasta'in non jadi enak didengar karena permainan katanya itu ujung-ujungnya indah dan di bahasa Arab itu seperti ini wakuf seperti ini itu dianggap sasra yang tinggi jadi kalau orang bisa ngomong gitu ya dengan model kata yang akhirannya itu sama wakufnya sama itu balagohnya bagus nah itu kayak di Indonesia mungkin puitis ya misalnya ada beberapa kiai gitu ya ustad kalau ceramah itu ujung-ujungnya kalimatnya sama itu kan menarik nah Al-Quran itu kebanyakan lafaznya seperti itu enak didengar tidak bertentangan lafaznya itu sebelum maupun sesudahnya jadi lidah itu enggak lidah itu enak untuk membaca kan ada yang lafaz misalnya bayangkan kalau setelah terus kan lidah harus muter dulu gitu ya nah tidak ada lafaz-lafaz seperti itu dalam Al-Quran dia ibaratnya juga sesuai dengan konteks dan itu sangat tinggi sastranya dan ini jelas balagohnya itu bagi orang yang punya dhawk dhawk itu ya punya rasa rasa Arab jadi dia sudah tahu bahasa Arab dan dia tahu rasa memainkan bahasa Arab itu biasanya dia paham betapa tingginya tasbihnya yang ada dalam Al-Quran tasbih itu kalau kita mungkin majas tapi majas apa ya tasbih itu tidak bisa juga disamakan ya tasbih itu kayak menyerupakan satu dengan yang lain misalnya kalau wanita cantik itu ditasbih dengan bunga atau laki-laki perkasa gagah gitu ditasbih dengan singa nah itu tasbih tapi itu tasbih yang biasa kalau tasbihnya Al-Quran itu sangat lebih indah gitu kemudian Amsal Amsal itu Masal Masal itu kata-kata hikmah gitu ya yang mengandung cerita Masal itu jadi Masal itu kalau bahasa Arabnya kan misal tapi ini Amsal Amsal itu jamak dari Masal Masal itu dalam bahasa Arab itu ada sasra berupa kata-kata yang kalau kita itu mungkin ini ya apa istilahnya kalau di kita jadi kata-kata yang punya makna tapi kata-katanya tidak langsung menunjuk ke makna tersebut misalnya kalau di Jawa itu ada Mikul Duhur apa itu Mendemjro nah gitu-gitu perumpamaan 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 itu ya itu lebih ke tasbih kalau perumpamaan kali ya kalau Amsal itu lebih panjang kadang berupa cerita nanti ada ceritanya terus nanti ada kata-kata di akhirnya misalnya kata-kata bijak gitu lah kayak gitu itu Amsal kalau hujaj itu argumen kalau mujadalat itu diskusi atau apa ya dialog ya wafi isbatihi lil'aqa'id al-haqqah wa'ifhamihi lil'muktilin wafi kulli maknan abbar anhu wahadab roma ilaihi jadi katanya bagi orang yang paham bahasa Arab mereka sangat memahami betapa tingginya Amsalnya tashbihnya argumennya dialog yang ada dalam Al-Qurannya kemudian bagaimana dia menetapkan akidah yang hak serta membatalkan orang-orang yang akidahnya batal yang tidak sesuai dan setiap bagaimana Al-Qur'an menyampaikan kata atau makna yang ingin dia sampaikan atau tujuan yang ingin dia tuju itu sangat tinggi caranya sastranya dalam menyampaikan itu cukup kita menjadi bukti bagi kita bahwa betul sastranya Al-Qur'an itu sangat tinggi adalah kesaksian para ahli yang mana ahlinya itu bukan orang yang suka Al-Qur'an justru musuh-musuh Al-Qur'an orang-orang yang tidak mengimani Al-Qur'an tapi malah mengakui betapa tingginya bayan dan balagah Al-Qur'an wal-imamani az-zamakhshari fitafsirhi al-kasyab wa'abdul-qahir fi kitabaihi dalailul i'jaz wa'asrarul balagah takfulani bibayani kathirin minujuhil fasaha wal-balagah fi ayatil-Qur'an jadi ada dua imam ya z-zamakhshari sama imam Abdul-qahir itu mereka kalau mau mendalami lebih lagi i'jazul Qur'an sama asrarul balagah atau bagaimana sastranya Al-Qur'an itu bisa di buku yang mereka mereka tulis gitu wa'amma kuwatu ta'athirhi ada pun bagaimana kuatnya pengaruh Al-Qur'an dalam finufus dalam diri manusia wa sultanihi arruhi al-kulub dan penguasaannya atas spiritual manusia maka orang yang merasakannya adalah orang yang adil yang objektif dan memiliki rasa yang tinggi itu pasti akan bisa merasakan betapa Al-Qur'an itu memberi pengaruh yang sangat kuat terhadap manusia cukup menjadi bukti bahwa ini adalah bahwasannya tidak bosan didengarkan Al-Qur'an itu insya Allah kita bisa merasakan betapa mendengar Al-Qur'an itu tidak bosan walaupun itu kayak nyanyian diulang mungkin kalau nyanyian kan ada masanya misalnya kalau dulu kita sukanya tahun 70-an tahun 80-an tapi anak-anak muda sekarang mana mau dengar yang kayak gitu sukanya yang kekinian tapi Al-Qur'an itu dari masa ke masa itu tidak bosan untuk didengarkan dan tidak capek untuk berseriusan dengan serius dalam berhubungan dengan Al-Qur'an jadi orang belajar Al-Qur'an itu tidak ada yang capek bahkan Al-Walid bin Mughirah dan dia itu dalam musuh Rasul sangat memusuhi Rasul dia bilang gini sesungguhnya Al-Qur'an itu sangat indah juga banyak pesona jadi Al-Qur'an itu sangat indah penuh pesona Al-Qur'an itu bawahnya bertaburan atasnya berbuah jadi maksudnya di bawahnya itu sudah bertaburan banyak atasnya itu buahnya banyak dan ini tidak mungkin dikatakan oleh manusia dan kebenaran yang paling utama itu adalah kalau yang menjadi yang memberikan kesaksiannya adalah musuh ini kan tadi yang memberikan kesaksian betapa Al-Qur'an itu penuh pesona itu kan Al-Walid bin Mughirah dan dia itu adalah musuh Rasul tetapi walaupun musuhan dia menyatakan betapa indahnya Al-Qur'an berarti ini adalah saksi yang kuat bahwa Al-Qur'an betul-betul dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu yang keempat nah sisa dua tema lagi sih anwa'u ahkamihi sama daralatu ayatihi ima kotriyah wa ima zaniyah gak apa-apa ya saya selesaikan Teteh cukup waktunya Ustazah kalau saya Alhamdulillah hari ini memang belum ditagi apa-apa sudah selesai kerjaan saya kemarin tapi peserta gimana ini kita sudah hampir satu jam setengah ya iya itu kira-kira berapa menit lagi yang itu sampai sini ini alamat tiga empat terus ini ini cepat kok saya cepat aja ya gimana yang bagian yang bagian isinya aja sih kecepetan gak masuk oh kecepetan gak oh iya-iya tapi yang tadi di atas masuk ya masuk tadi di atas kecepetan gak ya gak bagus alhamdulillah kalau topiknya penting dan perlu dielaborasi malah mungkin bisa ditunda aja gitu biar agak panjang menjelaskannya daripada apa namanya ngejar biar selesai oke kalau ini kayaknya gak terlalu panjang cuma macam-macam hukum yang ada dalam Al-Quran kemudian bahwa lafaz Al-Quran tuh ada yang ada yang zaniah gitu aja sih gak perlu elaborasi saya ngeliat paragrafnya udah panjang kalau gitu kita istirahat lebih baik jadi pelan-pelan ya saya setuju sih mungkin ini dulu apa namanya siapa tahu ada yang mau bertanya lagi gitu yang lain saya stop share dulu ya kayaknya ngeliat paragrafnya panjang betul saya stop share biar gak pusing ya kita ini dulu apa namanya kita buka lagi untuk pertanyaan siapa tahu masih ada yang penasaran silahkan itu apa namanya para hadirin atau pemirsa kajian kalamu kali ini mungkin ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan juga ya boleh saya ada pertanyaan Ustazah ya silahkan Mas Rida yang masalah Quran miracle dari bahasa segi bahasa itu saya masih kurang melihat banyaknya tulisan menggali ini gitu karena banyak orang-orang setahu saya gitu disini yang orang-orang anti-Islam gitu ya sering memforwad gitu memviralkan kayak tulisan-tulisan kemarin kan kayak surat corona yang dibuat di mana tuh di Indonesia apa dimana kan ada kan surat corona dibilang challenge Quran saya juga bisa bikin gitu kan terus ada juga beberapa Quran yang dibuat mengikuti-ikuti gitu dengan sair-sairnya dibikin mirip-bikin mirip-mirip gitu kan nah ini misalnya kan dia bilang kan Quran menyuruh menchaleng saya saya bikin challenge-nya oke sekarang kamu buktikan ini apa bedanya dengan Quran yang apa surat ini yang kamu punya contohnya surat Al-Kawthar misalnya kan simple atau Al-Kawthar dia bikin surat simple juga nah kita nggak punya kriteria saya nggak tahu selama ini mungkin orang-orang orang-orang view people gitu yang bener-bener expert dalam balagoh yang bisa lihat kan cuma saya pengen melihat ulama-ulama Quran itu menulis kriteria buat layman gitu supaya kalau ada yang menulis challenge-nya Quran nih lihat ini kriterianya checklist gitu wah ini salah ini salah topiknya salah jadi saya pengen tahu apakah sudah ada usaha-usaha ke arah situ menggali miracle of the language of the Quran kalau saintifik kan udah banyak yang tadi apologetics gitu cuma the miracle of the language itself masih sedikit sekali saya tahu ada cuma satu yang saya tahu ya tadi itu ini ya Mas Ralfiq itu juga berbahasa Arab ada ya Mas Ralfiq yang berbahasa Inggris gitu atau Indonesia yang tadi disampaikan oleh Abdul Wahab Kholab kan tadi yang berbicara tentang Iajazul Quran dari segi linguistiknya itu kan yang beliau bilang tadi ya yang Imam Zamasyari sama Abdul Qahir tadi yang menulis Asrarul Balagoh memang isinya itu tentang Balagoh tul Quran dan kalau disandingkan dengan yang contoh-contoh yang ada memang beda karena Al-Quran itu bagus kata-katanya bayangkan 6.000 itu dinamika apa kalimatnya itu istilahnya kalau dalam kita belajar sastra walaupun saya memang enggak banyak belajar sastra ya sastra Balagoh saya itu sekedar ini aja sekedar memahami karena kalau sudah belajar Balagoh itu Bapak ada bahar ada bahar itu macam-macam ada bahar madit ada bahar waduh saya juga apa itu anak-anak lugoh itu yang belajar itu jadi ada kriteria-kriterianya memang tidak sekedar kalau kita mungkin kata-kata indah itu yang puisi itu ya atau puisi atau pantun nah kalau di Balagohnya Al-Quran itu ada banyak lagi aturan ada baharnya terus ada apa sih macam-macamnya itu ada madah ada apa gitu jadi ada ketentuan-ketentuannya bahkan ada wazennya nah itu yang saya bahkan gak bisa wazennya itu ada fa'ilan mutafailan apa gitu tafa'ulan saya jadi ada banyak sisi-sisi Balagohnya Al-Quran jadi kalau tadi ada beberapa ayat yang mengaku bisa menyerupai coba kita ukur dari segi baharnya apa dapatnya bahar apa kemudian wazennya apa kalau saya lihat wazennya aja gak kena kalau sama orang ahli bahasa nah itu mungkin bisa menjadi bayangan tolak ukur Balagoh suatu kalimat dalam bahasa Arab nah itu teh keke nulis ya itu yang saya punya itu oh gitu oke cuma itu apa namanya membuat apa ya kalau susah kalau rhyme atau prose gitu ya orang kan bisa aja bikin-bikin rhyme oh ini rhyme kok artinya juga bagus prose gitu kan tapi yang bisa melihat miracle atau enggak berarti orang-orang yang mendalem Balagohnya iya betul gak bisa orang layman biasa gitu ya bahkan kalau dalam surat misalnya tentang cerita Nabi Yusuf jadi ada dalam Al-Quran itu sebetulnya kata-kata yang dikat gitu itu juga model Balagoh jadi misalnya ada berapa para prase ada berapa paragraf itu oleh Al-Quran hanya diceritakan satu kalimat dan itu sudah mengungkapkan semua jadi ada istilahnya itu ada majaz bil hadfi ya majaz dengan membuang dan itu hanya Al-Quran yang bisa kayak gitu dia bisa membuang beberapa kalimat atau beberapa kata dalam cerita di Al-Quran tapi bisa dipahami maknanya dibalik itu yang dia buang itu apa itu keren sekali padahal manusia kan kalau misalnya kita mau bilang saya mau ke pasar ke pasar gitu aja ya berarti kita buang saya mau itu kan biasanya di Al-Quran itu cerita dibuang jadi cerita tentang Yusuf itu Yusuf itu kan ada ceritanya cuman kata-kata Yusuf mengatakan wahai Yusuf datanglah kepada kami lalu kemudian ceritanya Yusuf mendatangi mereka lalu Yusuf berkata apa gitu itu dibuang mendatanginya itu sisa berkata apa itu termasuk juga Balagoh dalam bahasa Arab gitu membuang kalimat membuang dua kalimat bahkan atau membuang kalimat itu ini ya kalau dalam bahasa Arab itu kalimat malah satu satu kata tapi kalau kita kan kalimat itu banyak susunan kata ya nah itu kalimah itu satu kata tapi kalau kalimat itu banyak gitu atau jumlah 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 itu baru kalimat artinya nah Al-Quran itu bisa kayak gitu membuang satu kata atau bahkan membuang satu kalimat atau bahkan membuang satu paragraf jadi kalau kita perhatikan di ayat-ayat Quran itu di Balagohnya itu ada beberapa yang dibuang satu paragraf dibuang tapi maknanya kena gitu nah itu yang juga sangat susah bagi sastrawan pun untuk melakukan itu karena kalau sudah dipotong kalimat atau dipotong jangan kan dipotong kalimat ya dipotong satu kata aja kata-kata bisa tidak dipahami tapi Al-Quran bisa tetap membuang paragraf tapi bisa dipahami catitannya nah itu subhanallahnya Al-Quran itu salah satunya sih itu melihat yang seperti Nu'man Alihan itu Al-Bayina kan dia mengkolek gitu ya yang ayatul kursi apa the mirror ada apa structure mirror structure ada ring structure gitu-gitu mungkin itu termasuk yang mudah dipahami oleh layman gitu karena saya kayak ayatul kursi kan itu kan wah ini kita gak pernah tahu ternyata punya mirror atau ring structure gitu kan oh berarti di linguistiknya Inggris juga ada gitu-gitu ya mirror structure kalau saya taunya yang di Balagoh ada bahar ada oh ya kita tuh ada bahar ada wazan wazan itu kayak apa ya kayak pola kata Pak Pak apa Mas ya Mas Lido aja ya saya panya Mas Lido ya ada pola kata yang itu harus diikuti kalau mau kata-kata itu indah jadi kalau di tata bahasa ada nahusorob gitu ya mungkin Mas-Mas dan Mbak-Mbak Bapak-Bapak Ibu-Ibu pernah dengar nahusorob itu untuk fasaha masih belajar itu ada lagi ada baharnya mau bahar apa ada tadi wazannya ada wakafnya mau wakaf apa macem-macem nah itu dan itu tidak semua memang saya sendiri tidak mempelajari itu secara khusus karena bidangnya kan tadi Fikih kalau yang bidang teman-teman yang bahasa sasra Arab itu paham itu dan bahkan juga pusing gitu saya ya pusing katanya jadi mau bikin contoh-contoh buat wazan ini dan sebagainya itu enggak enggak bisa asal Al-Quran itu lebih dari itu wazannya lebih dari itu baharnya nah itu subhanallahnya harus selesai Arabikmu dulu ini Mas Rito Arabikmu sama Matarki sampai mana Pak Imam Mas Imam masih belum lulus kita murid-muridnya Ustadz Talkis iya masih wazan-wazan oh itu berarti masih fasohah itu derajatnya kalau masih wazan-wazan masih kindergarten kita kita baru belajar ilmu toreh wil madi aja ya oh ya itu wazan juga itu wazan juga tapi wazan untuk fasohah kalau wazan untuk balagoh nanti ada lagi falan mutafailan ada aturannya saya juga gak bisa kayaknya nanti pertemuan ke-16 itu ada deh materi yang pengantar dari Ustadz Talkis Alhamdulillah nah itu semoga semakin terjawab ya saya mau ini apa kayak ada satu lagi yang pengen terkait dengan penjelasan yang paragraf terakhir tadi kan ada penjelasan di kitab tersebut bahwa Al-Quran juga bisa menjadi kayak semacam kitab profesi ya jadi apa namanya memprediksi sebuah kejadian yang kemudian apa itu benar terjadi gitu jadi misalnya tadi disebut oleh Ustazah Laylatis itu adalah penaklukan Persia misalnya dan lain sebagainya tapi juga Al-Quran kan juga sifatnya restropektif jadi kejadian di masa kemudian di had sejarah Ibrah untuk diambil hikmahnya dan lain sebagainya tapi menariknya saya ini dari dulu itu masih bingung ini soal terutama cerita-cerita di dalam Al-Quran yang sifatnya restropektif tadi itu yang kebelakang tadi itu tidak semua diceritakan itu secara detail yang kemudian itu menambilkan banyak tafsir di kalangan para ulama karena memang Al-Quran itu tidak pernah menjelaskan secara gamblang misalnya tentang cerita yang saya sampai sekarang yang Zulkarnain itu saya baca beberapa artikel tentang Zulkarnain itu tidak ada yang konklusinya itu tidak ada jadi ada yang mengatakan itu merujuk Alexander Degrid kemudian Kayaya Sirkodi malah dia merujuknya ada seorang yang di seorang raja di sekitar daerah Persia di sana saya lupa namanya dia sebut kemudian juga soal konsepsi Ya'juz dan Maj'uz itu juga itu juga tidak pernah clear Al-Quran nah pertanyaan saya itu dan itu kan sebenarnya banyak ya di dalam Al-Quran dan repotnya kemudian banyak umat Islam menyandarkan untuk mencari detail dari cerita-cerita itu ke ayat-ayat Israeliat yang itu diwariskan dari tradisi agama lain yaitu terutama Yahudi dan Nasrani kayak gitu nah ini mungkin Ustazah Lelatis yang pernah mengkaji ini mungkin di Al-Azhar secara mendalam kemudian juga Ustaz Rofiq bisa memberikan pencerahan kepada kita kenapa aku tidak diceritakan secara gamblang kan malah merugikan karena kan akhirnya umat pengen mencari-cari akhirnya kan menyandarkan kepada Israeliat yang kesahihannya juga masih kontroversial kayak gitu tidak seorang ulama mengatakan oh ini bisa dipercaya sebagian sebagian lagi tidak bisa dipercaya kayak gitu nah itu mungkin tadi terkait dengan paparan yang terakhir dari Ustaz Lelatis terima kasih terima kasih saya gak ngasih tanggapan ya Mas Rofiq dulu kalau saya memang ya melihat ayat-ayat itu kok ada yang muhkamat ada yang mutasyabihat itu kan memang sama Allah sudah disampaikan ya untuk menguji keimanan kita gitu kita beriman seperti apa terhadap ayat-ayat itu kok ini gak dikelirkan semua karena tadi mungkin kalau saya sih hubungannya dengan perkataan Nabi Wahab yang khulab yang pertama juga karena ternyata akal kita memang tidak bisa memahami itu seluruhnya jadi kenapa kok pemahamannya beda-beda karena memang pemahaman kita yang terbatas gitu kalau saya mungkin kembalinya kesana pemahaman kita terbatas tapi kok kenapa ya Allah tidak menjelaskan detail-detail banget gitu karena memang itu bukan berhubungan dengan hukum soalnya ya kalau saya pahamnya seperti itu Allah itu kalau tadi angka-angka detail Allah memberitahunya tapi kalau yang petunjuk mu'amalah kehidupan mu'amalah Allah itu tidak detail tapi hanya memberikan prinsip-prinsipnya saya pahaminya itu prinsip-prinsip kayak misalnya keluarga kenapa Allah itu tidak detail mengatakan misalnya laki-laki kamu jadi pemberi nafkah istri kamu di rumah tangga masak dan sebagainya tapi malah justru Allah itu mengumpamakan misalnya dengan perumpamaan yang sangat indah mereka adalah pakaianmu dan kamu adalah pakaian mereka jadi prinsip umumnya kan gitu seperti pakaian berarti apapun yang ada dalam rumah tangga kita itu saling menutupi saling melengkapi gitu ya nah itu tidak detail sama Allah bagaimana prosesnya siapa yang A siapa yang B tapi kalau hitungan warisan dan lain-lain iddah sama Allah detail nah kalau saya memahaminya itu tadi karena mungkin Allah ingin memberikan keluasaan kepada kita untuk mengembangkan pola kehidupan kalau itu tentang hukum amalah tapi kalau itu tentang cerita masa lalu dan masa sekarang mungkin mungkin juga ya Allah ingin memberikan kepada kita cerita yang penuh hikmah tapi sebenarnya ya Allah juga mungkin pengen kita sendiri mengembangkan pengetahuan berdasarkan cerita itu bisa jadi walau alam sih kalau saya seperti itu Mas Rofik mau komen silahkan saya juga wawasan saya mengenai ini sangat terbatas ya tapi mungkin begini kalau kita mencari informasi yang detail mengenai kisah tertentu itu mungkin apa ya itu bagian dari tugas tugas kita sebagai manusia melalui perangkat keilmuan melalui historiografi melalui sejarah itu jadi ada bidang-bidang tertentu yang Allah biarkan dia menjadi mukam menjadi ayat-ayat yang umum supaya kita sebagai manusia bekerja sebagai scholars yang mencari informasi detailnya tetapi Al-Quran juga ingin mengatakan bahwa apa yang kita teliti itu nanti akan bersifat tentatif karena pada kenyataannya apa yang kita rekonstruksi sebagai sejarah itu ternyata belum tentu berkesesuaian dengan yang lain dengan usaha lain untuk merekonstruksi sejarah jadi Al-Quran sebenarnya rahasianya kenapa pada hal-hal tertentu cukup pada redaksi-redaksi yang umum tidak detail karena sebenarnya Al-Quran itu lebih menekankan pada ibrohnya jadi moral story-nya itu ketimbang detail atau partikularitasnya nah ini dan ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu betul-betul terjaga betul-betul murni dari Allah gitu kalau kita kalau kita bandingkan dengan Hebrew Bible Hebrew Bible itu artinya kitab sucinya orang Yahudi nah itu memuat apa namanya peristiwa sejarah itu dengan sangat detail itu misalnya Exodus itu berapa pengikut Nabi Musa yang berpindah dari menyebrang Laut Merah dari Mesir ke Sinai itu kan disebut jumlahnya kemudian sampai mitologi juga nyampur-nyampur di situ kenapa informasi yang 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 sepele kayak gitu bisa bisa masuk ke dalam Hebrew Bible atau dalam Taurat ya karena itu ditulis oleh manusia jauh 700 tahun 600 sampai 700 tahun setelah wafatnya Nabi Musa jadi Hebrew Bible itu kan ditulis pada periode setelah orang-orang Yahudi terusir dari Jerusalem karena Jerusalem diduduki oleh bangsa Babylon jadi mereka harus mengalami diaspora akhirnya exile mereka sampai lah ke Babylon terus ke Irak nah di periode exile itulah mereka menulis Hebrew Bible itu tadi merekonstruksi memori 600 tahun yang lalu ketika Nabi Musa menerima Taurat dari Allah disitulah apa namanya informasi-informasi yang mitologis itu yang detail-detail tadi masuk bahkan peristiwa wafatnya Nabi Musa pun diceritakan disitu nah bagaimana Taurat bisa menceritakan wafatnya Nabi Musa gitu kan jadi hemat saya memang begitu kalau kita belajar fikir dakwah ya kan ada mata kuliah fikir dakwah kenapa ayat Al-Quran tidak detail menceritakan sejarah ya karena pertama itu diserahkan kepada akal pikiran manusia supaya bekerja ilmu sejarah kedua Al-Quran itu apa namanya menekankan pada ibroh menekankan pada kita bisa mengambil pelajaran dibaliknya gitu ya mungkin yang lain mungkin bisa menambahkan silahkan kalau yang lain oh tete ada berarti ditutup videonya saya merasa sendirian mohon maaf ini soalnya ternyata di sela-sela ini kayaknya saya ini kakak serang cold batuk batuk oh iya lagi batuk semoga cepat sempur amin biasa kalau bulan-bulan begini memang saya saatnya jadi tadi daripada lihat saya batuk-batuk mendingan saya tutup dulu ya mohon maaf ya mungkin jadi ini tadi kita masih tetap bahasannya itu sampai hal kedua ya kalau tema tema kedua yang diangkat oleh Abdul Wahab di kitabnya itu sampai pada hujiatuhu atau kehujahan Al-Quran dan berarti kita belum masuk ke Anwawah kami dan dalam ayat pertemuan ke depan aja berarti ya boleh Alhamdulillah kalau tidak ada lagi silahkan saya tutup maksudnya kalau tidak ada lagi mungkin Insyaallah kajian kajian yang dari kitab usul fikih ini kita akhiri sampai sini dulu dan selanjutnya kita akan lanjutkan lagi di kesempatan yang berbeda nanti kita atur lagi jadwanya sesuai dengan kesempatan yang bisa dari Ustazah Laylatis dan mungkin minggu depan itu kita ada konvention ya oh iya minggu depan konvention tapi kan malam ya itu ya jam 1 kalau di Jogja jadi nanti saya saya minta izin kalau kusam-kusam dan Mas Lovik nanti mungkin semoga saja tidak ketiduran gitu saya di miskol atau gimana iya waduh ya mohon maaf itu Ustazah jadwalnya memang gak apa-apa sekali-sekali kan kita belajar malam banget biasanya dulu di pondok juga malam-malam bangun buat baca buku kayak tukeran sama saya Ustazah saya kemarin tiga hari berturut-turut ngisi di Indonesia di India itu setengah malam buta disini iya betul setengah malam seru ya itu ya berarti tadi kita membahas tentang kehujahan dari Al-Quran itu dimana ya bahwa sisi Quran itu ulama sepakat untuk melemahkan manusia untuk mendatangkan seperti Quran dari berbagai sisi ya kemudian ulama tidak bisa ulama sendiri tidak bisa menunjukkan semua mujizat Quran karena akal manusia tidak seluas ilmu Allah seperti itu ini oh ya tadi saya mau sebetulnya itu kan apa namanya Abdul Wahab Halaf itu misalnya menyebut kayak Quran dimulai dengan Al-Fatihah Anas kemudian Quran 6.000 ayat itu berdasarkan dari Musaf Usmani itu ya jadi yang dia asumsikan ketika dia berbicara Quran mulai ini akhir ini atau berapa ayat itu betul ya Ustazah ya ya oke ya itu bahwa ya di dalam Al-Quran itu tidak tidak didapati perbedaan ayat yang satu dengan yang lainnya jadi tidak misalnya yang tadi dibahas tidak yang satu balik yang satu tidak balik apa dari segi balagahnya itu ya kemudian ya jadi ayat-ayat Quran itu semua balik ya kemudian juga untuk apa namanya ayat Al-Quran itu untuk mengingatkan atas nikmat Allah bagi manusia para ahli tidak bagi para ahli tidak ada perkentangan kalau kalau dianalisis dengan betul kalau pun misalnya itu terlihat ada itu sebetulnya bukan karena adanya pertentangan tapi memang bagaimana apa namanya itu adalah seperti dicontofkan kalau dari tadi apa namanya Ustazah itu mengenai ayat yang apapun yang menimpamu itu kebaikan dari Allah dan keburukan dari diri sendiri sementara ada juga ayat yang menyebutkan semua berasal dari Allah itu disitu adalah hubungan antara takdir dan usaha dan semua itu tapi ujung-ujungnya ketentuan dari Allah dan juga yang memandang baik dan buruk itu sendiri sebetulnya kacamata kita sementara di mata Allah adalah semua baik untuk umatnya kemudian juga disebutkan tentang ayat-ayat yang sesuai dengan teori yang sudah diketemukan secara ilmiah misalnya teori penciptaan manusia teori penciptaan langit seperti itu ya tapi juga ada beberapa sekolar yang tidak sepaham bahwa Al-Quran jika Al-Quran dihubungkan dengan penemuan-penemuan dalam keilmuan karena apa namanya Al-Quran itu punya petunjuk yang tetap sementara penemuan-penemuan ilmu sendiri itu kadang berubah ya tapi tetap Abdul Wahab tidak setuju karena Al-Quran memahami ayat dengan keilmuan hanyalah salah satu cara saja seperti itu kemudian juga tadi di bilang bahwa Al-Quran itu memberitahu kejadian yang akan datang dan masa lampau yang hanya diketahui oleh Allah kemudian yang terakhir itu bahwa Al-Quran itu sangat tinggi unsur sastranya balagahnya sempurna ya semoga apa namanya itu semua tadi rangkuman dari materi kali ini dan semoga tetap memacu kita untuk lebih belajar bahasa Arabnya semoga kita bisa mencap yang masih merangkak di level kindergarten kata Mas Ridho ini semoga diantara kita ada yang bisa nanti mencapai ke level balagah ya amin 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 mohon maaf jika ada salah buat juga ustazah ya ustazah laitatis juga para hadirin semua mari kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca doa akhir majlis assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai berjumpa lagi di kajian yang sampai berjumpa lagi di kajian yang lain dan besok pagi juga jam 7 central time waktu Amerika kemudian jam 8 malam Indonesia itu ada kajian Ihya Ulumudin wow semuanya Allah bagian disini teh untuk daerah pasifik itu masih jam 5 pagi mereka belum masuk waktu subuh biasanya samar juga bangun jam 4 mungkin ini apa namanya penyemangat untuk ini sembah yang tahajud betul-betul selamat menikmati